Tuan Gui Gu, Yang Mulia telah memerintahkan kita untuk berhenti di sini. Kaisar Langit Abadi berkata dengan hormat di Aula Utama Kuil Sage. Aku sudah tahu, kami akan memutuskannya setelah penguasa langit bangun. Tuan Gui Gu mengangguk sedikit. Karena Yang Mulia telah memberikan perintah, Tuan Gui Gu tentu saja tidak berani bertindak gegabuh. Begitu mereka memprovokasi Dewa Naga dan pecah perang, Tidak satupun dari mereka dapat menanggung akibatnya. Pertumbuhan Winsado terlalu cepat. Jika kita tidak menyingkirkannya, Dia akan menjadi musuh kita yang paling menakutkan. Dalam waktu kurang dari setahun, Dia berpindah dari alam mistik surgawi ke alam dewa surgawi. Kecepatan kultivasi yang sangat mengerikan bukanlah sesuatu Yang bisa dibandingkan dengan seorang jenius biasa. Kaisar Roh mengerutkan kening. Kurang dari setahun, Kaisar Ming memandang Kaisar Roh dengan kaget. Orang ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk dihadapi. Dia menggertak dan menakuti kita, Tapi dia tidak panik sama sekali. Kaisar Langit Abadi mengerutkan kening. Tuan Gui Gu mengerutkan kening saat matanya yang dalam bersinar karena kedinginan. Dia berkata, Cari tahu identitas asli Feng Wuchen sesegera mungkin. Yinghun harus tahu siapa dia. Ya, delapan Kaisar Langit berkata dengan hormat. Di istana tempat Yang Mulia berada. Yang Mulia Yang Mulia melambaikan tangannya dan sebuah layar cahaya muncul. Di layar cahaya ada tempat misterius. Dela Naga tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun. Ada penghalang di alam hantu tanpa nama. Jika seseorang keluar dari alam hantu tanpa nama, Mustahil bagiku untuk tidak mengetahuinya. Bahkan lebih mustahil lagi bagi para tetua untuk mengetahuinya. Tidak memperhatikan. Yang Mulia Lord bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap layar cahaya. Tempat gelap misterius di layar terang adalah alam hantu tanpa nama. Setelah Dewa Naga dikalahkan, Mereka melarikan diri ke sini. Selama bertahun-tahun, Tidak ada pergerakan. Sebuah penghalang yang dipasang oleh penguasa langit. Bahkan jika itu adalah perjalanan luar angkasa, Mustahil tidak ada pergerakan. Apa yang terjadi? Yang Mulia Yang Mulia mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan terus mengubah arah. Yang Mulia Yang Mulia memeriksa penghalang itu dengan hati-hati. Namun yang membuatnya kecewa, Dia tidak menemukan apapun. Yang Mulia Yang Mulia melambaikan tangannya Dan layar cahaya perlahan menghilang. Tapi saat layar cahaya itu akan menghilang sepenuhnya, Cahaya kemasan samar muncul di permukaan penghalang. Yang Mulia tidak memperhatikan cahaya kemasan itu. Kekuatan Ilahi Hukum Surgawi Selain Yang Mulia Surgawi, Saya tidak berpikir bahwa akan ada seseorang di klan Dewa Yang dapat mengaktifkan kekuatan Ilahi Hukum Surgawi, Gumam Yang Mulia. Untuk dapat mengaktifkan kekuatan Ilahi Surgawi, Garis keturunan ras Dewa orang ini harus sangat murni. Dia juga memiliki aura Tuan Muda Dewa Naga. Mungkinkah bayangan angin ini adalah Tuan Muda yang diasuh oleh Dewa Naga? Yang Mulia diam-diam menebak. Itu seharusnya tidak mungkin. Jika itu adalah Tuan Muda Dewa Naga, Dia seharusnya tinggal di domen hantu tanpa nama untuk berkultivasi, Dan tidak keluar untuk berpetualang. Yang Mulia dengan cepat membatalkan tebakannya sendiri. Bagaimana KCKG keluar? Jika KCKG benar-benar anggota Dewa Naga, Maka pasti ada masalah dengan penghalangnya. Yang Mulia bingung. Sepertinya aku harus pergi sendiri ke domen hantu tanpa nama untuk memeriksanya. Yang Mulia mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Jika dia tidak memeriksanya, Dia tidak akan merasa nyaman. Begitu dia selesai berbicara, Sosok Yang Mulia menghilang tanpa jejak. Alam Kaisar Langit tingkat 8 bisa dikatakan sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Feng Wuchen, Yang berkultivasi di Pagoda 9 Kosmos tingkat ke-7, Telah berhasil menerobos ke alam Raja Surga tingkat menengah Dengan bantuan Lo Shen King Suan dan banyak harta surga dan bumi. Dengan terobosan dalam kultivasi, kekuatan tempur Feng Wuchen telah meningkat pesat. Dengan kekuatan tempur Feng Wuchen saat ini, dia benar-benar tak terkalahkan di bawah alam dewa surgawi. Kekuatanku memang meningkat banyak. Aku tidak bisa merasakan beban pelindung pergelangan tangan lagi. Dengan kekuatan tempurku saat ini, mengalahkan Jiang Suihan semudah membalikkan tanganku. Feng Wuchen tersenyum lega. Sambil berpikir, satu set pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki muncul begitu saja. Dalam sekejap, beban yang mengerikan menekan tubuh Feng Wuchen. Alam Raja Surga tingkat menengah bahkan tidak sanggup menanggung beban ini. Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat melepas pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki kedua. Beban facra 10 ribu tahun sungguh menakutkan. Sepertinya saya harus menunggu sampai saya menerobos ke alam Raja Surga tahap akhir. Feng Wuchen menghirup udara dingin. Sambil berpikir, Feng Wuchen keluar dari Pagoda 9 Kosmos. Ming Yue Begitu dia keluar dari Pagoda 9 Kosmos, Feng Wuchen merasakan bahwa Ming Yue berada di Aula Utama. Ming Yue, kenapa kamu ada di sini? Apa masalahnya? Feng Wuchen masuk ke Aula Utama dan bertanya. Ming Yue berkata, Tuan Raja Langit ingin aku mengingatkanmu bahwa misimu belum selesai. Oh tidak, suran dari kota angin kuno. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis ketika mendengar itu. Baru kemudian dia teringat bahwa masih ada misi yang belum selesai. Apalagi setengah bulan telah berlalu. Feng Wuchen menggaru kepalanya dan berkata tanpa daya, Saya sebenarnya lupa tentang ini. Saya harus segera melakukan perjalanan ke kota angin kuno. Kamu harus berhati-hati. Ming Yue mengingatkannya dengan prihatin. Jangan khawatir. Meskipun suran berada di Alam Raja Langit tahap akhir, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Karena dia baru saja menerobos ke Alam Raja Langit tingkat menengah, Feng Wuchen tidak menganggap serius suran sama sekali. Dengan itu, Feng Wuchen keluar dari Aula Utama. Mata indah Ming Yue tertuju pada punggung Feng Wuchen. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Win Sado, Master Pavilion telah memerintahkanmu untuk menyelesaikan misimu. Segera kembali. Begitu Feng Wuchen keluar dari Aula Utama, suara King Liu terdengar di telinganya. Mengerti, Feng Wuchen menjawab dan segera terbang menuju kota angin kuno. Kota angin kuno tidak jauh dari sana. Jaraknya hanya satu jam perjalanan. Kota angin kuno adalah kota besar. Tiga klan besar tersebar di kota. Mereka sangat kuat. Apalagi ada banyak ahli di kota itu. Tidak ada kekurangan ahli rilem kerajaan surga. Misi Feng Wuchen kali ini adalah membunuh penguasa kota-kota angin kuno, suran. Kekuatan gabungan kota angin kuno dan tiga klan besar tidak bisa diremehkan. Misinya tidak semudah yang dibayangkan Feng Wuchen. Satu jam kemudian, Feng Wuchen sudah berjalan di jalanan kota angin kuno. Tidak ada yang tahu tentang keberadaan Feng Wuchen. Dia seperti orang biasa. Alam Raja Surga tahap akhir. Aura yang mengarah ke kota utama ini seharusnya adalah suran. Feng Wuchen bergumam sambil berjalan menuju kota utama. Suran memiliki hubungan baik dengan tiga klan besar kota angin kuno. Tiga klan besar mungkin akan ikut campur. Feng Wuchen bergumam. Namun, Feng Wuchen tidak khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, berurusan dengan beberapa Raja Langit bukanlah masalah. Siapa kamu? Tanpa perintah tuan kota, tidak ada yang diizinkan masuk. Cepat pergi. Di depan istana kota utama, beberapa penjaga menghentikan Feng Wuchen. Ledakan, ledakan. Hah, hah. Feng Wuchen tidak berkata apa-apa dan langsung menerobos masuk. Dalam sekejap mata, dia melukai dua penjaga, dan kedua penjaga itu terbang masuk. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menerobos ke kota utama. Di kota utama, puluhan penjaga terbang. Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah. Betapa sombongnya dia menerobos masuk ke kota utama. Pemimpin penjaga berteriak dengan marah. Bocah, beraninya kamu. Jatuhkan dia. Aku hanya akan membunuh satu orang hari ini. Su Ran, keluarlah dan terima kematianmu. Suara dingin Feng Wuchen bergema. Kedengarannya tidak keras, tapi terdengar di setiap sudut istana. 1252 Arogan, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Pemimpin penjaga berkata dengan dingin. Kemudian, puluhan penjaga bergegas dengan agresif. Desir, desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Feng Wuchen menginjak tanah, dan sosoknya langsung berubah menjadi garis hitam dan melesat. Kecepatannya sangat mengerikan. Hampir dalam sekejap mata, puluhan penjaga terlempar sambil muntah darah. Pakar Raja Surga melihat puluhan penjaga terbang pada saat bersamaan. Pemimpinnya terkejut. Di aula utama, penguasa kota Suran mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada banyak orang yang menginginkan nyawaku. Beberapa datang beberapa hari yang lalu, dan mereka ada di sini lagi hari ini. Sayang sekali mereka yang menginginkan nyawaku hidup semuanya berakhir mati. Tuan kota akan segera bisa menerobos ke alam dewa surga. Orang-orang ini hanya mencari kematian mereka sendiri. Seorang tetua mencibir dengan jijik. Suran berjalan perlahan. Matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, saya ingin melihat siapa yang mendekati kematian hari ini. Sejumlah besar penjaga bergegas ke alun-alun, tapi tidak ada yang berani bergerak. Mereka semua memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Seorang ahli heaven monark bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Mereka mungkin akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Suran, keluarlah dan terima kematianmu. Suara dingin Feng Wuchen menyebar ke seluruh istana lagi. Dia sangat arogan. Di aula utama istana, lima ahli yang dipimpin oleh Suran keluar dari aula tanpa tergesa-gesa. Melapor kepada tuan kota, orang ini menerobos masuk dan bahkan mengancam akan membunuhmu. Pemimpin penjaga buru-buru melaporkan dengan hormat. Mata dinginnya menatap Feng Wuchen di alun-alun. Suran bertanya dengan dingin, siapa kamu? Dendam apa yang aku miliki padamu? Mengapa kamu ingin membunuhku? Aku tidak mengenalmu dan tidak punya dendam padamu, jawab Feng Wuchen acuh tak acuh. Karena kamu tidak mengenalku dan tidak punya dendam, mengapa kamu ingin membunuhku? Suran sedikit mengernyit. Pembunuh Sky Shadow Pavilion tidak pernah memiliki banyak pertanyaan saat membunuh orang, kata Feng Wuchen dingin. Pavilion Bayangan Langit, wajah Suran dan yang lainnya berubah drastis. Pavilion Bayangan Langit yang mengguncang wilayah surga adalah sebuah eksistensi yang membuat banyak penggarap gemetar ketakutan. Pavilion Bayangan Langit, Bayangan Angin. Feng Wuchen melanjutkan. Apa? Anda KZKG? Wajah Suran berubah lagi, dan dia menjadi ketakutan. Pemurni senjata tingkat dewa. Tingkat dewa. Dia dot dia adalah Tuan Feng. Para tetua ketakutan. Wajah lama mereka seputih kertas. Mereka sangat ketakutan. Feng, Tuan Feng. Sudah berakhir. Aku tahu bahwa para pembunuh Pavilion Bayangan Langit cepat atau lambat akan datang mengetuk pintuku. Dan yang datang adalah KZKG. Para penjaga sangat ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Mereka sangat ketakutan. Pada konvensi penempaan artefak, Feng Wuchen telah mengejutkan seluruh alam roh dengan satu prestasi cemerlang. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Selain itu, semua orang tahu bahwa pengrajin tingkat ilahi yang terkenal, Winsado, adalah pembunuh andalan Pavilion Bayangan Langit. Kota, Tuan Kota, apa yang harus kita lakukan? Seorang tetua bertanya dengan ngeri. Tiga leluhur, cepat datang ke kota utama untuk membantu. Suran yang ketakutan buru-buru mengirimkan transmisi suara ketiga leluhur untuk meminta bantuan. Menghadapi Feng Wuchen, bahkan Suran, Raja Langit Tahap Akhir, cukup waspada. Kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Di antara para pembunuh S, kekuatannya pasti berada di peringkat teratas. Suran tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Feng Wuchen dalam pertarungan satu lawan satu. Aku hanya akan membunuh Suran hari ini. Jika yang lain tidak ikut campur, mereka tidak akan mati, kata Feng Wuchen dingin. Niat membunuh di matanya sangat menakutkan. Dengeng dengungan. Aura yang sangat besar meledak. Feng Wuchen membalik telapak tangannya, dan belati muncul dari udara tipis. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan surgawi-dao surgawinya. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan meledak seperti seekor naga yang muncul dari laut. Seluruh kota utama berguncang hebat, dan tanahnya retak. Raja Surga Tingkat Menengah Dia sebenarnya adalah Raja Langit Tingkat Menengah. Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, seorang tetua sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Bagaimana budidaya Win Sado bisa meningkat begitu cepat? Wajahnya pucat karena ketakutan. Dia sangat takut sehingga dia mundur beberapa langkah. Meneguk. Banyak penjaga mundur ketakutan, menelan ludah mereka ketakutan. Aura yang melonjak sangat mengejutkan para penjaga hingga mereka kesakitan. Raja Surga Tingkat Menengah Siapa yang berani membunuh Tuan Kota? Huff. Dia hanya mendekati kematian. Penguasa Kota adalah Raja Langit Tahap Akhir. Tidak, Tuan Kota meminta kami untuk datang dan membantu. Saya khawatir orang ini sangat kuat. Kekuatan yang mendominasi ini tidak sederhana. Kata-kata Patriark masuk akal. Aura ini luar biasa. Sepertinya itu adalah kekuatan ilahi. Auranya meningkat dengan sangat cepat. Tiga leluhur dan tetua yang bergegas juga merasakan kekuatan mendominasi Feng Wuchen. Aura Feng Wuchen langsung melonjak ke puncak Raja Surga Tingkat Menengah setelah mengaktifkan kekuatan ilahi Surga Dao. Ini hanyalah aktifasi kekuatan ilahi Surga Dao. Jelas sekali bahwa kekuatan ilahi Surga Dao akan tumbuh lebih kuat seiring dengan peningkatan budidaya Feng Wuchen. Desir, desir, desir. Dalam waktu singkat, terjadi serangkaian ledakan sonic yang kuat. Para leluhur dan tetua dari tiga klan besar terbang dan tiba di alun-alun dalam beberapa kilatan. Tiga klan besar memang ada di sini. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia sepertinya sudah menebaknya. Tuan Kota, siapa orang ini? Salah satu leluhur bertanya. Raja Langit Tingkat Menengah seharusnya tidak bisa membuat penguasa kota begitu ketakutan. Siapa orang ini? Melihat ekspresi ketakutan di wajah Suran, salah satu leluhur mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia adalah Feng, bayangan angin. Suran berkata dengan ngeri. Apa, bayangan angin dari Sky Shadow Pavilion? Master penyempurnaan senjata tingkat dewa, Tuan Feng. Bayangan angin pembunuh tingkat emas. Wajah ketiga leluhur berubah drastis pada saat bersamaan. Mereka memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Jantung mereka akan berdebar kencang, dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Aku hanya ingin membunuh Suran. Jika kalian semua ingin ikut campur, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia sudah bergegas menuju Suran seperti kilat. Kecepatan Feng Wuchen secepat kilat, dan serangannya sangat ganas dan ganas. Berdengung, berdengung. Suran tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatannya dan bergegas ke langit. Lampu hijau yang cemerlang meledak, dan kekuatan dahsyat melonjak dengan ganas, mengguncang kehampaan. Desir. Detik berikutnya, sosok Feng Wuchen tiba-tiba melintas dan menusukkan belati di tangannya tanpa ampun ke dada Suran. Suran terkejut. Kecepatan Feng Wuchen terlalu menakutkan, dan dia hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Suran mengelak dan segera mundur. Dia segera berkata, Tuan Feng, mohon tunggu. Apakah ada cara lain untuk menebus misi bonti? Tidak, misi hadiah Sky Shadow Pavilion semuanya diperiksa berulang kali. Nama-nama yang muncul adalah semua orang yang pantas mati. Feng Wuchen berkata tanpa ampun dan menembak lagi. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen muncul seperti hantu dan melayangkan pukulan ke Suran. Tidak masuk akal, Suran sangat marah. Dia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa melawan. Ledakan. Berdengung, berdengung. Suran menyambut pukulan Feng Wuchen dengan marah. Dengan ledakan, kekuatan tabrakan yang mengerikan menyapu dengan dahsyat, dan kekosongan dalam radius ribuan kaki bergetar hebat. Sungguh kekuatan ilahi yang mendominasi. Dia benar-benar bisa bersaing denganku. Suran terkejut. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi dengan mudah diblokir oleh Feng Wuchen. 1253. Tuan Feng, Tuan kota ini tidak ingin menjadi musuhmu. Mohon pertimbangkan kembali, Tuan Feng. Suran buru-buru berkata dengan kaget. Kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan, dan identitasnya bahkan lebih menakutkan. Suran tidak ingin bermusuhan dengan Feng Wuchen. Tidak perlu mempertimbangkan kembali. Anda layak mati. Feng Wuchen menjawab tanpa ampun. Berengsek, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Wajah Suran berubah mengerikan, dan aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Suran berkata dengan nada jahat, Tuan Feng, Tuan kota ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Kami masih belum tahu siapa yang akan mati. Kalau begitu tunjukkan padaku apa yang mampu kamu lakukan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan belati di tangannya menusuk ke arah Suran tanpa ampun. Hah! Suran mendengus dingin dan mengumpulkan energi hijau di telapak tangannya untuk menerima belati. Ledakan! Berdengung! Berdengung! Terjadi tabrakan dahsyat lainnya, dan energi mengerikan masih bergemuruh seperti gelombang. Riak energi yang mengerikan telah menyebar ke seluruh kota angin kuno. Banyak pembudidaya memandang ke arah langit dengan ngeri. Apakah ada yang mencoba membunuh penguasa kota lagi? Raja Langit tingkat menengah mampu bersaing dengan penguasa kota. Siapa anak itu? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Banyak kultifator di kota angin kuno terkejut. Sebagai Raja Langit tahap akhir, Suran memang sangat kuat, dan dia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tuan Feng, kamu memang sangat kuat, tetapi tuan kota ini juga tidak lemah. Tuan Feng mungkin tidak bisa membunuhku. Kamu harus berpikir hati-hati, kata Suran dingin. Dia tetap tidak ingin bermusuhan dengan Feng Wuchen. Akan lebih baik jika dia bisa meyakinkan Feng Wuchen. Berdengung, berdengung. Feng Wuchen tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengaktifkan tahap ketiga dari fisik tertinggi. Energi yang lebih mengerikan meledak, dan cahaya kemasan melonjak ke langit. Aura Feng Wuchen langsung melangkah ke Alam Raja Surga tahap akhir. Bagaimana ini mungkin? Mata Suran hampir keluar. Dia sangat terkejut. Suran tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia membaik. Kekuatan Tuan Feng telah menembus Alam Raja Langit tahap akhir. Kekuatan Raja Langit tahap akhir. Ketiga leluhur dan tetua penguasa kota semuanya berteriak ketakutan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan ekspresi mereka kaku. Kekuatan Feng Wuchen terlalu kuat. Ledakan. Feng Wuchen meledak dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Belatinya langsung mengeluarkan kekuatan yang menakutkan, dan dengan ledakan, dia mengirim Suran terbang. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak? Suran terkejut karena rasa sakit yang luar biasa datang dari lengannya. Tuan kota. Wajah para tetua dan penjaga. Desir. Tiba-tiba, milik Lord adalah milik surga untuk melayangkan pukulan lagi. Apa? Ekspresi Suran berubah lagi. Kecepatan Feng Wuchen juga meningkat. Bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tidak. Of. Pukulan Feng Wuchen terlalu cepat untuk dihindari Suran. Dengan ledakan keras, Suran memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar seperti bola meriam. Berengsek. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Suran meraung marah dan ketakutan di dalam hatinya. Satu pukulan sudah cukup untuk membuat Suran, Raja Langit Tahap Akhir, memuntahkan darah. Seberapa mengerikankah kekuatan itu? Tuan kota. Melihat Suran memuntahkan darah, semua orang panik. Tuan kota terluka. Siapa anak itu? Kekuatannya sangat menakutkan. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Bahkan penguasa kota tidak bisa bereaksi tepat waktu. Banyak ahli di kota angin kuno berseru. Mereka semua terkejut dengan kekuatan Feng Wuchen. Patriark, kenapa kamu tidak membantu? Suran yang terluka berteriak pada ahli Raja Langit di bawah. Dia terbakar rasa cemas. Para tetua kota utama segera bergegas ke langit. Meskipun mereka hanyalah Raja Langit Tahap Awal dan Menengah, mereka mungkin bisa mengalahkan Feng Wuchen jika mereka bekerja sama dengan Suran. Patriark, bagaimana menurutmu? Salah satu leluhur bertanya. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Salah satu leluhur berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Feng adalah pembunuh andalan pavilion bayangan langit dan sekaligus pandai besi tingkat dewa. Keluarga Gong kami tidak boleh menyinggung perasaannya. Patua tidak ingin ikut campur. Terlebih lagi, dengan kekuatan Patua, dia tidak bisa membantu banyak. Patriark Gong, dengan begitu banyak Raja Langit yang bekerja sama, kita pasti bisa menangani Feng Ying. Jika kita tidak membantu hari ini, penguasa kota Su tidak akan melepaskan kita dengan mudah di masa depan, kata Patriark lainnya dengan cemas. Dia berada dalam dilema. Patriark Li benar, Anda tahu orang seperti apa Suran itu? Patua mengkhawatirkan hal ini, tetapi Patua tidak ingin menyinggung perasaan Tuan Feng, kata Patriark yang berbicara pertama kali dengan cemas. Patriark Gong berkata dengan tegas, Patriark, keluarga Gong tidak akan ikut campur. Anda dapat memutuskan sendiri. Patriark, tunggu apa lagi? Datang dan bantu. Suran berteriak cemas. Suran dan ketiga Raja Langit bukanlah tandingan Feng Wuchen. Kekuatan tempur Feng Wuchen terlalu menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens, tabrakan gila-gilaan, dan kekuatan kekerasan melanda seperti badai yang mengerikan. Bang, bang, bang. Feng Wuchen menggunakan kecepatan dan kekuatannya yang menakjubkan untuk meninju Suran dan ketiga Raja Langit. Hanya dalam beberapa menit, Suran dan yang lainnya semuanya terluka. Bajingan, melihat ketiga leluhur tidak membantu, Suran sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tuan Kotasu, saya benar-benar minta maaf. Pak Tua tidak ingin bermusuhan dengan Tuan Feng, kata Patriark Gong. Meskipun tindakannya tidak benar, dia tidak punya pilihan lain untuk keluarga Gong. Patriark Li kemudian berkata, Tuan Kotasu, keluarga Li tidak berdaya. Tak satupun dari ketiga leluhur yang berani ikut campur, terutama ketika mereka melihat Suran dan ketiga Raja Langit terluka. Mereka diam-diam senang karena tidak ikut campur. Berengsek, Suran sangat marah hingga wajahnya mengerikan. Siapa anak itu? Tuan Kotasu dan ketiga Raja Langit bahkan tidak bisa mengalahkannya. Dia masih bisa unggul saat bertarung satu lawan empat. Dia terlalu menakutkan. Dia hanyalah monster. Tuan Kotasu mungkin akan mati hari ini. Para penonton semakin ketakutan dan terkejut dengan kekuatan dahsyat Feng Wuchen. Desir, 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 desir. Dengan pemikiran, pergeseran instan dijalankan. Belati di tangan Feng Wuchen menghilang secara misterius. Dalam sekejap, tiga lampu dingin menyala, dan leher ketiga Raja Langit digorok. Dia langsung membunuh tiga Raja Langit. Ses! Para leluhur dan Raja Langit dari tiga Raja Langit sangat ketakutan. Punggung mereka basah oleh keringat dingin sementara para penonton tersentak ngeri. Dia benar-benar membunuh tiga Raja Langit dalam sekejap. Tuan Kotasu pasti akan mati hari ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Raja Langit yang begitu menakutkan. Suran memandang Feng Wuchen dengan sangat ketakutan. Dia baru menyadari bahwa kekuatan Feng Wuchen jauh di atasnya. Suran mengakui bahwa dia tidak bisa membunuh ketiga Raja Langit dalam sekejap. Feng! Tuan Feng, tolong selamatkan hidupku. Suran yang ketakutan bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan. Dia tidak bisa tidak memohon belas kasihan. Apakah ini kata-kata terakhirmu? Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil berjalan menuju Suran. 1254 Tuan Feng, tolong lepaskan aku. Tuan Feng, selama Anda mengampuni saya, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Suran memohon dengan ketakutan sambil berlutut di depan Feng Wuchen di udara. Feng Wuchen bertarung satu lawan empat dan masih mampu membunuh tiga tetua dalam sekejap. Suran tidak punya cara untuk melawan kekuatan mengerikan seperti itu. Tuan Kotasu sebenarnya berlutut dan memohon belas kasihan. Apakah aku melihatnya dengan benar? Seorang penguasa kota sebenarnya berlutut karena takut pada lawannya. Huff, saya tidak menyangka Suran akan mengalami hari seperti itu. Layani dia dengan benar. Melihat Suran berlutut di udara, para penggarap di kota angin kuno menjadi gempar. Suran, aku sudah melakukan penelitian padamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tiga bulan lalu, kamu menculik orang biasa, Liu Chuyun, dan membunuh orang tua serta saudara laki-lakinya. Pada akhirnya, Liu Chuyun bunuh diri. Sebelumnya, kamu memperkosa tiga wanita. Kamu khawatir mereka akan merusak reputasimu, jadi kamu membunuh mereka dengan kejam. Benarkan, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pavilion Sky Shadow memiliki informasi yang sangat lengkap. Orang lain mungkin tidak tahu tentang apa yang telah dilakukan Suran, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari pavilion bayangan langit. Itu benar, Tuan Feng, saya pasti akan berubah. Tuan Feng, tolong selamatkan hidupku. Suran bersujud dan memohon. Kamu lebih buruk dari binatang. Kamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin saat matanya berkedip karena niat membunuh. Desir. Desir. Angin. Saat dia mengatakan itu, Feng Wuchen muncul dan tiba di hadapan Suran dalam sekejap. Belatinya menebas leher Suran tanpa ampun, menyebabkan darah muncrat. Suran baru saja mengucapkan sepatah kata pun ketika ekspresinya membeku di tempat. Lalu, dia terjatuh. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Suran tidak memperhatikannya sama sekali. Teleportasi tidak mungkin diwaspadai oleh Suran. Tuan Kota Suran sudah mati. Tuan Kota, sudah mati? Para penjaga memandang Suran yang jatuh dengan sangat ketakutan. Dengan sayatan di tenggorokannya, aura Suran telah hilang sepenuhnya. Seluruh kota angin kuno menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat ke arah Suran yang jatuh, seolah-olah tidak ada yang percaya bahwa Suran telah terbunuh. Tuan Kota Su telah terbunuh. Siapa dia? Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Aku bahkan tidak melihat dengan jelas saat dia menyerang. Dia membunuh Tuan Kota Su dalam sekejap mata. Bagaimana ini mungkin? Bagus sekali. Bagus sekali. Suran pantas mati. Para penggarap kota angin kuno yang menyaksikannya segera menjadi gempar setelah pulih dari keterkejutan dan ketakutan mereka. Siapa yang berani percaya bahwa Raja Langit Tingkat Menengah dapat langsung membunuh Raja Langit Tingkat Akhir? Tidak peduli seberapa lemahnya Suran, mustahil baginya untuk tidak menyadarinya, bukan? Tentu saja, mereka tidak tahu betapa kuatnya teleportasi itu. Melihat Suran yang jatuh, Feng Wuchen berkata, Sejujurnya, aku juga tidak ingin membunuhmu. Namun, ini adalah standar pavilion bayangan surgawi. Kami menegakkan keadilan atas nama surga. Orang-orang yang ada dalam daftar hadiah pavilion bayangan langit semuanya adalah orang-orang jahat. Para pembunuh ada di sana untuk membunuh orang-orang jahat ini. Tentu saja, alasan lainnya adalah membunuh orang berdasarkan bonti. Tidak peduli siapa orangnya, selama hadiahnya cukup tinggi, akan selalu ada pembunuh yang bersedia menerima misi tersebut. Suran telah melakukan banyak hal jahat. Inilah akhir hidupnya. Feng Wuchen perlahan mendarat di alun-alun kota utama. Tatapan dinginnya menyapu kerumunan, menakuti para leluhur, tetua, dan penjaga dari tiga keluarga besar. Tuan Feng benar. Suran pantas mendapatkannya. Patriark Li dan yang lainnya mengangguk. Bang. Sambil berpikir, api hitam muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Kemudian, dengan jentikan jarinya, gumpalan api hitam keluar dan membakar mayat Suran menjadi abu dalam sekejap mata. Aura dingin yang sangat menakutkan menyebabkan Patriark Li dan yang lainnya gemetar ketakutan. Mereka merasa seperti tercekik. Api hitam. Ekspresi Patriark Gong ketakutan saat dia berpikir, saya mendengar bahwa api Lord Feng yang sebenarnya berwarna hitam. Ini sangat menakutkan. Apakah itu api hitam legendaris dari alam roh? Nyala api memiliki aura sedingin es. Kata Patriark Li dengan ketakutan. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan api hitam menghilang. Mayat Suran telah berubah menjadi abu dan berserakan. Misi kali ini cukup berhasil. Untungnya, identitas Divine Great Artificer telah mengejutkan tiga keluarga besar. Kalau tidak, jika mereka bekerja sama, Feng Wuchen akan membuang sebagian waktunya. Setelah misi selesai, Feng Wuchen terbang. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang ketakutan. Segalanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga mereka merasa itu tidak nyata. Rasanya seperti mimpi. Suara mendesing. Tidak lama setelah Feng Wuchen pergi, bayangan hitam muncul di langit di atas kota angin kuno. Itu adalah yang mulia Gu Xing Feng dari Istana Kaisar Roh Ilahi. Apakah budidaya Win Sado membuat terobosan lagi? Bagaimana ini mungkin? Apakah dia benar-benar memiliki kecepatan kultifasi yang mengerikan? Gu Xing Feng mengerutkan kening dan berkata, kecepatan kultifasi bocah ini sebanding dengan monster. Tidak, ini bahkan lebih menakutkan daripada monster. Saya belum pernah melihat seorang jenius dengan kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan. Kekhawatiran Kaisar Roh masuk akal. Jika kita membiarkan Win Sado berkultifasi selama beberapa tahun lagi, aku khawatir Kaisar Roh tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Gu Xing Feng mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, semakin dia takut pada Feng Wuchen. Dia membunuh tiga Raja Langit dengan mudah. Dia bahkan bisa berteleportasi dan membunuh Raja Langit tahap akhir secara instan. Dengan kekuatan Win Sado, tidak ada seorang pun di bawah alam Dewa Langit yang bisa mengalahkannya. Kata Gu Xing Feng. Kaisar Roh, budidaya bayangan angin telah mencapai alam Raja Langit tahap menengah. Jika kita tidak menyingkirkannya, akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Haruskah kita menyingkirkannya? Aku mempunyai keyakinan mutlak bahwa aku bisa membunuhnya. Gu Xing Feng dengan cepat mengirim pesan ke Spirit Emperor. Di aula utama Istana Kaisar Roh Ilahi, Kaisar Roh perlahan membuka matanya. Dia mencapai alam Raja Langit tahap menengah begitu cepat. Kecepatan kultifasi yang mengerikan. Di seluruh wilayah surga, tidak banyak orang yang memiliki kecepatan kultifasi yang mengerikan. Kaisar Roh mengerutkan kening dalam-dalam. Matanya bersinar dengan keganasan. Dengan kecepatan kultifasinya, saya yakin dia akan segera mencapai alam Dewa Surga. Saya khawatir dalam beberapa tahun, dia akan dapat mencapai alam Kaisar Langit. Musuh yang sangat menakutkan, dan penguasa agung tidak melakukannya. Tidak peduli. Begitu dia menjadi lebih kuat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kaisar Roh mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Feng Wuchen adalah ancaman besar. Memikirkan hal ini, Kaisar Roh mengirim pesan, Gu Xing Feng, bunuh Win Sado. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Ya, setelah menerima pesan Kaisar Roh, Gu Xing Feng segera mengejarnya. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dia bukanlah Dewa Langit. Jika Gu Xing Feng ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Begitu Feng Wuchen meninggalkan kota angin kuno, Gu Xing Feng sudah menyusulnya. Alam Dewa Surga, Feng Wuchen merasakan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengerutkan kening dan berpikir, alam Dewa Surga tahap akhir. Aura ini adalah Gu Xing Feng. Win Sado, kita bertemu lagi. Apakah kamu masih mengingatku? Suara dingin dan menghina Gu Xing Feng terdengar. Kemudian, sesosok tubuh muncul dan muncul. Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu. Feng Wuchen berkata dengan muram. Dia menatap Gu Xing Feng dengan ganas. Saat itu, dia hampir mati di tangan Gu Xing Feng. Bagaimana Feng Wuchen bisa lupa? Aku diperintahkan untuk membunuhmu. Mati. Gu Xing Feng berkata dengan sengit. Dia tiba-tiba menyerang Feng Wuchen. 1255 Kecepatan Gu Xing Feng sangat cepat, melebihi waktu reaksi Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi saat kekuatan mengerikan mengguncang kehampaan. Retakan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya meledak dan runtuh. Hampir dalam sekejap mata, kekosongan dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi gelap. Dewa surgawi tahap akhir sungguh menakutkan. Kekuatan satu pukulan bisa mengubah warna langit dan bumi. Namun, pukulan Gu Xing Feng menghantam udara. Teleportasi instan. Reaksi anda cukup cepat. Mulut Gu Xing Feng melengkung saat dia menatap Feng Wuchen dengan dingin. Pada saat kritis itu, Feng Wuchen secara naluriah menggunakan teleportasi instan untuk menghindar. Sungguh sangat mendebarkan. Jika aku sedikit lebih lambat, aku akan terluka parah. Feng Wuchen terkejut. Dia sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Win Shadow, jangan berpikir kamu bisa lepas dari tanganku hari ini. Gu Xing Feng mencibir dengan percaya diri seolah dia bisa membunuh Feng Wuchen kapan saja. Kamu adalah dewa surgawi tingkat akhir sementara aku hanya seorang raja surgawi tingkat menengah. Apakah kamu tidak malu mengatakan hal itu? Feng Wuchen mengejek. Saat saya melakukan sesuatu, saya hanya melihat hasilnya. Gu Xing Feng mencibir. Niat membunuh di matanya jelas semakin kuat. Gu Xing Feng diperintahkan untuk membunuhku. Sepertinya delapan kaisar langit sudah tahu bahwa aku berbohong kepada mereka. Tapi mengapa delapan kaisar langit tidak bergerak? Sebaliknya, mereka mengirim Gu Xing Feng. Mungkinkah mereka ingin menyembuhkan lukaku? Feng Wuchen mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Kekuatan Gu Xing Feng sangat menakutkan. Feng Wuchen jelas bukan lawannya. Jika dia tidak lari sekarang, kapan dia akan lari? Aku akan melepaskanmu hari ini. Selamat tinggal. Feng Wuchen meninggalkan sebuah kalimat dan menggunakan teleportasi instan untuk melarikan diri. Winsado, apakah Dong Huang Yue temanmu? Gu Xing Feng mencibir begitu Feng Wuchen menghilang. Begitu Gu Xing Feng selesai berbicara, Feng Wuchen yang berencana melarikan diri muncul lagi. Menatap Gu Xing Feng dengan dingin, Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, kamu menangkap Dong Huang Yue. Winsado, terlalu mudah berurusan denganmu. Rumah abadi guru surgawi, persatuan pedagang wilayah roh, persatuan pandai besi. Aku bisa dengan santai mengajak siapapun untuk berurusan denganmu. Ini adalah kelemahanmu. Gu Xing Feng mencibir. Tercela dan tidak tahu malu. Feng Wuchen mengutuk. Apakah begitu? Gu Xing Feng mencibir dan menatap Feng Wuchen dengan jijik. Desir. Ledakan. Hah. Dalam sekejap mata, siluet Gu Xing Feng berkedip dan menghilang. Saat dia muncul kembali, terjadi ledakan. Feng Wuchen batuk darah dan terpesona. Itu kecepatannya, kecepatannya, kecepatan reaksinya, kecepatannya, kecepatannya. Miliknya, milik Feng Feng. Feng Wuchen terkejut. Kekuatan pukulan ini membuat Feng Wuchen merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Gemuruh. Feng Wuchen, yang dikirim terbang, seperti bola meriam yang menakutkan saat dia dengan kejam menabrak gunung yang mengjulang tinggi. Dengan suara gemuruh yang keras, sebuah kawa besar tercipta di lereng gunung. Tubuh Feng Wuchen tertanam dalam di bebatuan gunung. Pukulan Gu Xing Feng sangat kuat. Feng Wuchen terluka parah. Dadanya ambruk, dan beberapa tulangnya patah. Desir. Detik berikutnya, sosok Gu Xing Feng melintas dan muncul di depan Feng Wuchen yang terluka parah. Oh, kamu sebenarnya masih hidup. Kamu cukup tangguh. Sepertinya aku terlalu lemah. Melihat Feng Wuchen masih bernafas. Gu Xing Feng mencibir. Feng Wuchen memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Jika tidak, serangan telapak tangan Gu Xing Feng sudah cukup untuk membunuh Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat matanya yang setengah terbuka dan menatap Gu Xing Feng. Dia berkata dengan nada mengejek, Dewa Surgawi yang terlambat. Apakah hanya ini yang kau punya? Itu, hanya biasa saja. Mendengar ini, Gu Xing Feng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Huff. Kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Saat berbicara, telapak tangan Gu Xing Feng mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Tanpa ragu-ragu, dia melancarkan serangan telapak tangan ke Feng Wuchen. Serangannya sangat ganas. Jika Feng Wuchen dipukul, apalagi mati, dia mungkin akan berubah menjadi abu. Desir, 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 desir. Tiba-tiba, sinar cahaya kemasan keluar dari tubuh Feng Wuchen dan bergegas menuju Gu Xing Feng. Aura ini adalah ekspresi Gu Xing Feng sedikit berubah. Dia segera menghilang. Cahaya kemasan yang tiba-tiba itu sangat mendadak. Jika budidaya Gu Xing Feng tidak tinggi, dia tidak akan bisa mengelak. Jadi itu adalah jiwa artefak dari artefak ilahi. Gu Xing Feng mencibir, kebetulan aku kekurangan artefak ilahi. Aku akan memberikannya kepada Kaisar Roh. Itu akan menjadi sebuah pahala yang besar. Sinar cahaya kemasan yang keluar dari tubuh Feng Wuchen adalah jiwa artefak-artefak ilahi. Mereka semua membentuk sosok ilusi berupa sosok manusia. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Jiwa artefak Pedang Dewanaga bertanya dengan cemas. Pedang Dewanaga, cepat bawa Tuan pergi. Kami akan menghentikannya. Jiwa artefak pagoda semesta dengan cepat berteriak. Pada saat yang sama, ia mengumpulkan kekuatannya tiga kali lipat. Ayo pergi. Dua jiwa artefak Pedang Dewanaga dan armor kilin membawa Feng Wuchen dan terbang menjauh. Huff, kamu ingin menghentikanku hanya dengan kalian berdua. Anda melebih-lebihkan diri anda sendiri. Gu Xing Feng mencibir dengan arogan. Dia menembak dengan ganas saat kekuatan mengerikan berkumpul di permukaan tubuhnya. Desir, desir, desir. Pagoda semesta, sarung tangan Dewanaga, dan penguasa cincin tahun menyerang dengan ganas. Gelombang kekuatan mengerikan meletus. Kekuatan ketiga artefak ilahi jelas tidak bisa diremehkan. Namun, kekuatan mereka dipengaruhi oleh budidaya Feng Wuchen. Kekuatan yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan kekuatan ahli alam dewa surgawi. Hah! Gu Xing Feng mencibir dengan jijik saat dia keluar. Boom! 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 Gu Xing Feng melesat seperti kilat. Serangan jiwa artefak langsung hancur. Kekuatan yang menakutkan membuat tiga jiwa artefak terbang tanpa perlawanan apapun. Jangan lupa bahwa budidaya Feng Ying hanya berada di tahap pertengahan alam Raja Langit. Kamu hanya bisa melepaskan lebih banyak kekuatan jika mengikutiku. Gu Xing Feng mencibir dengan arogan. Tubuhnya tidak berhenti saat dia mengejar Feng Wuchen. Kecepatan Gu Xing Feng sangat menakutkan. Dalam beberapa kedipan mata, dia sudah berhasil menyusul Feng Wuchen. Kamu ingin melarikan diri bersama Feng Ying hanya dengan sedikit kekuatan ini. Gu Xing Feng mencibir dengan jijik. Dia melambaikan tangannya dan aura menakutkan keluar. Boom! Boom! Dua jiwa artefak pedang dewa naga dan armor kilin dikirim terbang. Mereka tidak mampu menahan kekuatan mengerikan Gu Xing Feng. Feng Wuchen, yang terluka parah, tidak dapat menopang dirinya sendiri dan terjatuh. Feng Ying, setelah aku membunuhmu, semua artefak ini akan menjadi milikku. Gu Xing Feng mencibir dengan gembira. Dia mengumpulkan kekuatan mengerikan di telapak tangannya lagi dan menyerang Feng Wuchen yang jatuh tanpa ragu-ragu. Menguasai, pagoda semesta dan jiwa artefak lainnya terbang. Berhenti, Nian Luanchi berteriak dengan cemas. Namun, dengan kecepatan mereka, mereka tidak dapat menghentikan Gu Xing Feng. Jejak telapak tangan yang menakutkan itu menukik ke bawah dan tanpa ampun mengenai tubuh Feng Wuchen. Dalam sekejap mata, itu menelannya. Menguasai, pagoda semesta dan jiwa artefak lainnya berteriak panik. 1256. Haha, Win Sado, senjata ilahi ini milikku. Setelah memukul Feng Wuchen dengan telapak tangannya, Gu Xing Feng tertawa liar. Feng Wuchen terluka parah dan Gu Xing Feng sangat percaya diri dengan telapak tangannya. Itu cukup untuk membunuh Feng Wuchen secara instan. Haha, Gu Xing Feng tertawa gembira. Sekarang Feng Wuchen sudah mati, lima senjata ilahi secara alami jatuh ke tangan Gu Xing Feng. Eh, ada yang salah. Mengapa kekuatanku hilang? Gu Xing Feng, yang sedang tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba menyadari sesuatu dan senyuman di wajahnya menghilang. Gu Xing Feng mengerutkan kening. Dia melihat ke bawah dan melihat ledakan mengerikan itu telah menghilang secara aneh. Hilangnya semacam itu bukanlah hilangnya secara bertahap, tetapi hilangnya lebih dari setengahnya secara tiba-tiba. Itu sangat aneh. Dalam beberapa kedipan mata, energi ledakan yang mengerikan telah hilang sama sekali. Sosok Feng Wuchen muncul di mata Gu Xing Feng. Itu benar. Feng Wuchen tidak berubah menjadi abu. Sebaliknya, dia dikelilingi oleh bola energi emas. Menguasai, naga senjian dan jiwa senjata lainnya sangat gembira. Ada apa dengan kekuatan lembut ini? Win Shadow tidak dapat menggunakan kekuatan ini. Gu Xing Feng mengerutkan kening dan menebak. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Gu Xing Feng yakin bola energi emas yang mengelilingi Feng Wuchen tidak berasal dari Feng Wuchen. Itu berasal dari orang lain. Jika itu benar-benar orang lain dan Gu Xing Feng tidak menyadarinya, lalu seberapa mengerikankah kultifasi orang itu? Saya adalah penguasa dari Istana Kaisar Roh Ilahi. Siapakah Anda? Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu sendiri? Gu Xing Feng bertanya dengan dingin. Sejenak suasana menjadi sedikit aneh. Saya tidak bisa merasakan apapun. Apakah benar ada ahli yang diam-diam membantu kita? Jiwa senjata naga senjian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada fluktuasi energi, namun kekuatan yang melindungi guru jelas bukan dari guru. Itu juga bukan kekuatan guru. Menara semesta tidak dapat merasakan fluktuasi energi atau aura apapun. Mungkinkah itu Ying Hun? Tebak armor pertempuran kilin. Ying Hun terluka parah dalam pertempuran dengan Kaisar Surgawi Abadi. Dia masih memulihkan diri di pavilion bayangan langit. Tidak mungkin dia. Long Senjian menggelengkan kepalanya. Mari kita kembali ke tubuh guru terlebih dahulu dan melihat apa yang terjadi dengan kekuatan ini, kata pagoda semesta dengan sungguh-sungguh. Jiwa artefak semuanya berubah menjadi cahaya kemasan dan kembali ke tubuh Feng Wuchen. Karena kamu berani bergerak, kenapa kamu tidak berani menunjukkan dirimu? Gu Xing Feng berteriak dengan dingin. Merasa diremehkan, Gu Xing Feng sangat marah. Ledakan. Saat suara Gu Xing Feng jatuh, terjadi ledakan tanpa peringatan. Sosok Gu Xing Feng berubah menjadi garis hitam dan melesat. Berengsek. Siapa itu? Jika Anda punya nyali, keluarlah dari sini. Gu Xing Feng meraung marah. Dia tidak melihat siapapun, dia juga tidak merasakan apapun. Tidak ada pergerakan udara sama sekali. Ini seperti melihat hantu. Gu Xing Feng adalah dewa surgawi tahap akhir. Bahkan dengan tingkat kultifasinya, dia tidak merasakan apapun. Dapat dilihat bahwa tingkat kultifasi orang misterius itu pasti berada di atas tingkat kaisar surgawi. Bang. Engah. Saat Gu Xing Feng meraung, terjadi ledakan lagi. Kekuatan mengerikan menghantam perut Gu Xing Feng, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Sosoknya terbang lagi. Pukulan bagus. Jiwa artefak pedang dewa naga meraung. Pukul dia dengan keras. Yang terbaik adalah membunuhnya. Jiwa artefak dari kilin battle armor juga berteriak. Tingkat kultifasi orang misterius itu jelas telah mencapai tingkat kaisar surgawi. Tapi siapa dia? Aura kekuatan ini sangat aneh, kata Jiwa artefak pagoda semesta dengan ragu. Tidak peduli siapa dia, karena dia menyelamatkan guru. Dia adalah salah satu dari kita, kata Nian Lunci. Bang. Engah. Gu Xing Feng terbang beberapa meter dan wajahnya mengalami pukulan berat. Dengan keras, setegup darah dan dua gigi terlepas. Berengsek. Gu Xing Feng sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Dia tidak tahu siapa orang misterius itu. Orang misterius itu juga tidak menampakkan dirinya. Bang. 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 Kepulan, kepulan, kepulan. Selanjutnya, Gu Xing Feng dipukuli habis-habisan oleh orang misterius itu. Serangkaian serangan mendarat di tubuhnya, menyebabkan ledakan. Gu Xing Feng terus memuntahkan darah. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Gu Xing Feng bahkan tidak bisa melihat bagaimana orang misterius itu menyerang. Tidak mungkin dia mengelak. Rentetan serangan sengit membuat kemarahan Gu Xing Feng hilang sama sekali. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh rasa takut. Gu Xing Feng mengungkapkan identitasnya, tetapi orang misterius itu mengabaikannya dan menyerangnya dengan ganas. Jelas sekali, dia sama sekali tidak takut pada Kaisar Roh. Setelah serangkaian serangan sengit, Gu Xing Feng terluka parah. Wajahnya pucat, dan hidungnya memar. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Gu Xing Feng melihat sekeliling dengan ketakutan. Namun, dia tidak bisa merasakan apapun selain udara. Dia bahkan tidak melihat setengah hantu. Suara mendesing. Karena ketakutan, Gu Xing Feng buru-buru terbang untuk melarikan diri. Bang. Engah. Namun, sebelum Gu Xing Feng bisa terbang beberapa meter, terjadi ledakan mendadak lainnya. Gu Xing Feng memuntahkan setegup darah lagi. Tubuhnya dengan keras menabrak gunung yang mengjulang tinggi, menciptakan lubang besar di gunung tersebut. Gunung itu berguncang hebat dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Cedera Gu Xing Feng semakin parah. Semua tulang di tubuhnya hancur. Hati Gu Xing Feng dipenuhi rasa takut. Setelah beberapa saat, aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara. Wajah Gu Xing Feng yang seperti babi tiba-tiba berubah. Matanya dipenuhi keputus asaan dan ketakutan. Kaisar Roh. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Merasakan aura pembunuh yang mengerikan, Gu Xing Feng buru-buru mengirim pesan untuk meminta bantuan. Aura pembunuh yang mengerikan membuat Gu Xing Feng dengan jelas merasakan aura kematian. Itu membuatnya takut. Gemuruh. Gunung besar itu tiba-tiba meledak. Potongan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Gunung itu runtuh, mengubur Gu Xing Feng yang terluka parah di dalam reruntuhan. Orang misterius itu jelas tidak ingin membunuh Gu Xing Feng. Jika tidak, dengan budidayanya yang menakutkan, dia bisa membunuh Gu Xing Feng dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, energi emas yang mengelilingi Feng Wu Chen menghilang. Aula Istana Kaisar Roh Ilahi. Gu Xing Feng. Apakah terjadi sesuatu? Kaisar Roh tiba-tiba membuka matanya. Dia telah menerima teriakan minta tolong Gu Xing Feng. Teriakan minta tolong Gu Xing Feng dipenuhi rasa takut dan putus asa. Jelas sekali, dia telah bertemu dengan seorang ahli yang menakutkan. Siapa itu? Kaisar Roh mengerutkan kening dan menebak. Dia segera menghilang. Ketika Kaisar Roh muncul lagi, dia sudah berada di tempat Gu Xing Feng berada. Tidak ada fluktuasi energi. Itu hanya kekuatan tubuh fisik. Tidak banyak Kaisar Surgawi di alam roh. Ying Hun dan orang suci baik dan jahat semuanya terluka parah. Tidak mungkin mereka melihat gunung yang runtuh, Kaisar Roh mengerutkan kening. Kaisar Roh melambaikan tangannya, dan batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Gu Xing Feng yang terluka parah muncul di reruntuhan. Dia sudah pingsan. Kaisar Roh melambaikan tangannya, dan Gu Xing Feng yang tidak sadarkan diri terbang. Dia terluka parah, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Kamu jelas memiliki kekuatan untuk membunuh Gu Xing Feng, tetapi kamu hanya melukainya secara serius. Apakah kamu memperingatkanku? Kaisar Roh berkata dengan dingin. Mata hitamnya berkilat dingin. 1257. Domen Hantu Tanpa Nama Itu adalah tempat yang gelap dan menakutkan. Itu adalah wilayah terpencil yang tampak seperti neraka. Itu tidak ada kehidupan. Dunia gelap dipenuhi aura suram. Penuh misteri dan membuat orang merasa takut. Ini adalah tempat persembunyian para dewa naga, Domen Hantu Tanpa Nama. Domen Hantu Tanpa Nama sangatlah besar. Itu dipenuhi dengan reruntuhan kastil. Itu adalah tempat paling gelap di alam surga. Tidak ada cahaya sama sekali. Seolah-olah ia dikutuk oleh kegelapan. Domen Hantu Tanpa Nama mungkin adalah tempat paling makmur di alam surga. Domen Hantu Tanpa Nama yang besar kini disegel oleh penghalang hijau besar. Seolah-olah itu digunakan untuk memenjarakan para dewa naga. Suara mendesing. Sesosok muncul di langit di atas Domen Hantu Tanpa Nama. Itu adalah Yang Mulia dari kuil yang layak surgawi. Yang Mulia datang untuk memeriksa penghalang itu. Yang Mulia turun ke samping penghalang. Dia menyentuh penghalang dan perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, Yang Mulia membuka matanya dan berkata, penghalangnya masih utuh. Tidak diserang. Karena penghalangnya masih utuh, mengapa kuil surgawi tidak memperhatikan kemunculan Feng Wuchen di alam surga? Yang Mulia sangat bingung. Dia tidak bisa mengerti. Matanya yang hitam pekat menyapu Domen Hantu Tanpa Nama dan penghalang besar itu. Hmm. Ketika pandangan Yang Mulia menyapu bagian tertentu dari penghalang, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia segera menoleh ke belakang, seolah dia telah menemukan sesuatu. Yang Mulia segera pergi. Dia menekankan telapak tangannya pada penghalang dan memeriksanya lagi dengan hati-hati. Setelah memeriksanya lagi, ekspresi Yang Mulia berubah drastis, penggabungan energi. Inilah kekuatan penghalang. Kekuatan Yang Mulia Dewa Naga Surgawi. Yang Mulia berkata dengan kaget, para Dewa Naga juga memasang penghalang dan menggunakan fusi energi untuk menyembunyikan penghalang yang dibuat oleh Yang Mulia. Penghalang macam apa ini? Bagaimana mungkin Yang Mulia tidak menyadarinya? Sederhananya, Yang Mulia Dewa Naga Surgawi juga telah memasang penghalang di dalam penghalang yang dibuat oleh Yang Mulia Surgawi. Dia telah menggabungkan kekuatan penghalang dengan penghalang Yang Mulia. Dengan cara ini, kekuatan kedua penghalang itu menyatu. Setiap pergerakan Dewa Naga akan terhalang sepenuhnya oleh penghalang tersebut. Kedua penghalang itu bergabung menjadi satu. Selama penghalang Empyrean Dragon God tidak melakukan apapun, penghalang Empyrean Dragon God tidak akan bisa mendeteksi apapun. Dengan kata lain, perpaduan dua formasi roh sepenuhnya membentuk dinding pelindung lainnya. Aktivitas apapun dari Dewa Naga tidak dapat dideteksi oleh penghalang. Bahkan jika para tetua kuil Surgawi diam-diam memantau, mereka tidak dapat melihat kelainan apapun. Kapan ini terjadi? Bahkan Penatua Agung tidak merasakannya. Yang Mulia menjadi pucat karena ketakutan. Penghalang yang dipasang oleh Dewa Naga Empyrean seharusnya dipasang setelah Empyrean mengalami hibernasi. Empyrean telah berhibernasi selama puluhan tahun. Mungkinkah Dewa Naga telah bergerak di alam surga selama puluhan tahun terakhir? Bertahun-tahun, semakin Yang Mulia memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Jadi itu adalah Yang Maha Agung di bawah Yang Mulia Surgawi. Sementara Yang Mulia masih terguncang, tawa samar tiba-tiba terdengar di telinganya. Ketika Yang Mulia mendengar ini, dia mengerutkan alisnya dan mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah sumber suara. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda tampan berjubah brokat putih. Seluruh tubuhnya memancarkan aura penguasa yang menakutkan. Aura yang dipancarkan dari tubuh pemuda itu tidak lebih lemah dari Yang Mulia. Dari sini, dapat dilihat bahwa kultivasi pemuda itu sebanding dengan Yang Mulia. Panjang King Hun, kilatan dingin melintas di mata Yang Mulia. Yang Mulia, mengapa Anda datang ke domain hantu tanpa nama? Long King Hun bertanya sambil tersenyum tipis. Menghadapi Yang Mulia yang perkasa, Long King Hun tidak menunjukkan rasa takut. Yang Mulia bertanya dengan dingin, kapan Empyrean Dragon God memasang penghalang ini. Oh, saya ditemukan oleh Yang Mulia. Long King Hun berkata sambil tersenyum terkejut. Namun, dia tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran atau kepanikan. Bicaralah dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Yang Mulia dengan dingin mencaci maki dengan ekspresi mengancam. Kalau begitu bunuh aku, Long King Hun memandang Yang Mulia dengan ekspresi lucu. Anda, kemarahan Yang Mulia membumbung tinggi ke langit. Namun, dia menahan diri dan tidak menyerang. Pertama, ini adalah wilayah para Dewa Naga. Yang Mulia tidak punya nyali untuk menyerang. Kedua, budidaya Long King Hun tidak berada di bawahnya. Jika mereka benar-benar bertarung, Long King Hun tidak takut pada Yang Mulia. Saya hanya bercanda. Yang Mulia, mohon jangan marah. Long King Hun berkata sambil tersenyum ceria, Patriark memasang penghalang ini beberapa dekade yang lalu. Oh, benar, itu dipasang pada hari kedua tidurnya Empyrean. Apa, hari kedua tidurnya Empyrean? Ekspresi Yang Mulia berubah drastis. Apa, Anda tidak tahu? Bukankah para tetua Kuil Empyrean telah memantau domen hantu tanpa nama? Dengan kultivasi yang begitu kuat, Anda tidak menyadarinya. Itu aneh. Saya pikir Anda semua tahu. Long King Hun berkata sambil tersenyum main-main. Penampilannya sangat tercelah. Penghalang macam apa ini? Yang Mulia bertanya dengan cemberut yang dalam. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Penghalang pembunuh dewa kuno. Ini khusus digunakan untuk membunuh orang-orang dari ras dewa. Long King Hun menjawab dengan riang. Dia tampak seperti ingin membuat marah Yang Mulia sampai mati. Wajah Yang Mulia berkedut hebat. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia berharap dia bisa segera mengalahkan Long King Hun menjadi pasta daging. Long King Hun melanjutkan, penghalang ini tidak sederhana. Di satu sisi, ini dapat memblokir penghalang Empyrean. Di sisi lain, itu dapat sepenuhnya menyembunyikan aura dewa naga. Saya pikir Anda semua tahu. Saya bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun datang untuk berurusan dengan saya setelah saya berkeliaran di alam surga selama bertahun-tahun. Saya pikir Empyrean takut mati dan tidak berani menyentuh saya. Lihat, saya baru saja kembali dari minum dan bertemu dengan Yang Mulia. Saya tidak membawa anggur apapun. Kalau tidak, saya pasti akan minum beberapa cangkir dengan Yang Mulia. Apakah Win Sadow adalah anggota dewa nagamu? Yang Mulia menekan amarah di dalam hatinya dan bertanya lagi. Bayangan angin, Long King Hun tertegun pada awalnya, lalu mengerutkan kening dan berkata, saya belum pernah mendengar nama ini. Apakah ada anggota dewa naga dengan nama keluarga Feng? Meng? Kenapa saya tidak tahu? Mungkinkah itu punya anak haram di luar? Men? Itu mungkin. Saya akan memeriksanya nanti. Melihat Long King Hun berbicara omong kosong dengan wajah serius, Yang Mulia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Yang Mulia, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Saya berjanji akan mengatakan apapun yang saya tahu. Long King Hun berkata dengan riang. Long King Hun berpura-pura gila dan tidak mengakui keberadaan Win Sadow. Tampaknya Win Sadow sangat penting bagi dewa naga. Pikiran Yang Mulia, dia tidak mempercayai omong kosong Long King Hun. Pada hari kedua setelah Empyrean tertidur, Empyrean Dragon God memasang penghalang ini. Dengan kata lain, para dewa naga telah aktif di alam surga selama beberapa dekade terakhir. Mereka belum bersembunyi di domain hantu tanpa nama. Brengsek, Penatua Agung dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Jika saya tidak datang untuk memeriksanya, mereka masih berada dalam kegelapan. Semakin Yang Mulia memikirkannya, semakin marah dia. Eh iya, Yang Mulia, apa yang terjadi padamu? Kamu tidak terlihat baik. Jika Anda mempunyai sesuatu dalam pikiran Anda, katakan saja. Lagi pula aku tidak bisa membantumu. Long King Hun tiba-tiba berteriak. Hah, Yang Mulia memelototi Long King Hun, lalu pergi dalam sekejap. Hai, Yang Mulia, jangan marah, berhati-hatilah agar tidak membuat Anda marah sampai mati. Teriak Long King Hun. 1258. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Mulutmu itu sudah cukup untuk membuat marah Yang Mulia sampai mati. Setelah Yang Mulia pergi dengan marah, sebuah suara terdengar di telinga Long King Hun. Jika mulutku ini benar-benar bisa membuatnya marah sampai mati, aku juga akan senang. Namun, meski itu tidak membuatnya marah sampai mati, itu sudah cukup untuk membuatnya muntah darah. Long King Hun mengulurkan tangannya dan tertawa. Pendatang baru itu juga merupakan ahli Dewa Naga. Dia adalah orang tua berjubah hitam, dan auranya berada di atas aura Long King Hun. Orang tua berjubah hitam itu adalah tetua ketiga Dewa Naga, Long Yuan. Tetua ketiga, siapakah bayangan angin yang disebutkan oleh Yang Mulia? Long King Hun bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap lelaki tua itu. Reinkarnasi Tuan Muda Dewa Naga, jawab Tetua ketiga acuh tak acuh. Apa? Reinkarnasi Tuan Muda, ekspresi Long King Hun berubah secara dramatis, dan gelombang emosi yang besar melonjak di dalam hatinya. Jelas sekali bahwa Dewa Naga sangat tertutup tentang Feng Wu Chen, dan tidak banyak pembangkit tenaga listrik di klan mereka yang mengetahuinya. Senyuman muncul di wajah tua tetua ketiga sambil mengelus janggutnya dan berkata, itu benar, itu adalah reinkarnasi dari Tuan Muda. Jika tidak, menurut Anda mengapa Sang Patriark akan menyanyiakan begitu banyak energi roh primordialnya? Tuan Gui Gudan yang lainnya sudah curiga. Jadi begitu, pantas saja Yuan Spirit pemimpin klan belum pulih setelah bertahun-tahun. Long King Hun mengangguk. Dia masih kaget. Long Yuan tersenyum tipis dan berkata, Tuan Muda adalah harapan kami. Tuan Muda yang reinkarnasi jauh lebih kuat daripada Tuan Muda saat itu. Saat itu, untuk membantu Tuan Muda terlahir kembali, bisa dikatakan bahwa pemimpin klan menghabiskan kekuatan roh primordialnya. Kalau begitu, Feng Ying adalah Tuan Muda. Bukankah itu berarti Tuan Muda berada di alam surga? Long King Hun bertanya. Benar, dia sekarang adalah pembunuh peringkat emas pavilion bayangan langit, Win Shadow. Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Long Yuan mengangguk. Tetua ketiga, siapa yang kamu atur untuk melindungi Tuan Muda dalam kegelapan? Long King Hun bertanya. Panjang Aotian, Long Yuan tersenyum tipis. Panjang Sun, Long King Hun terkejut. Kuil layak surgawi. Tubuh yang mulia berkedip-kedip, dan dia terbang langsung ke istana tempat penatua agung berada. Jika itu masalahnya, delapan kaisar langit sedang mengepung kediaman abadi guru surgawi. Feng Wuchen memang memiliki ahli dari Dewa Naga bersamanya. Masalah ini harus dilaporkan kepada tetua agung sesegera mungkin. Yang mulia berpikir dalam hati. Yang mulia tampak marah sekaligus cemas. Dia marah karena Long King Hun, dan cemas karena ada masalah dengan penghalang itu. Setelah memasuki aula utama, Yang mulia berlutut dengan hormat dan berkata, melapor kepada penatua agung, ada masalah dengan penghalang itu. Berbicara, suara tua namun bermartabat terdengar di aula. Yang mulia dengan hormat berkata, pada hari kedua tidurnya Empirean, Dewa Naga Empirean memasang penghalang di alam hantu tanpa nama. Kekuatan penghalang ini dapat menyatu dengan penghalang yang dibuat oleh Empirean, mencegah penghalang Empirean dari memantau Dewa Naga. Ini sepenuhnya mencakup segala sesuatu tentang Dewa Naga. Dengan kata lain, Dewa Naga telah aktif di alam surga selama beberapa dekade terakhir, dan kami sama sekali tidak menyadarinya. Oh, ada hal seperti itu. Suara tua yang terkejut terdengar, dan kemudian seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut putih dan janggut muncul diam-diam di aula. Wajah lelaki tua berjubah putih itu penuh kerutan, rambut serta janggutnya semuanya putih. Dia tampak seperti ahli dunia lain. Orang ini adalah penatua agung kuil Empirean. Di bawah Empirean, dia memiliki otoritas terbesar. Iya, bawahan ini baru saja kembali dari alam hantu tanpa nama. Long King Hun sendiri yang mengatakan ini, dan bawahan ini secara pribadi telah memeriksa penghalangnya. Memang benar, yang mulia menjawab dengan hormat. Tetua agung mengerutkan keningnya dan berkata, Dewa Naga Empirean yang sangat baik. Dia benar-benar memasang penghalang tepat di bawah hidung tetua ini. Benar saja, seorang Empirean. Ada satu hal lagi, yang mulia melaporkan. Berbicara, tetua agung memandang Yang Mulia. Yang Mulia dengan hormat berkata, baru-baru ini, seorang pembunuh medali emas dari pavilion bayangan langit bernama Bayangan Angin muncul di alam roh. Orang ini adalah anggota Dewa Naga. Menurut delapan kaisar langit dan Tuan Gui Gu, orang ini memiliki aura Dewa Naga tertinggi. Menurut kaisar roh, orang ini telah berkembang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setahun, dia menerobos dari alam mendalam langit ke alam Raja Surgawi. Aura Dewa Naga tertinggi, tetua agung mengerutkan keningnya lagi. Ya, dan orang ini telah mengaktifkan kekuatan ilahi Surgawi Dao. Kata Yang Mulia. Apa, kekuatan ilahi Dao Surgawi? Wajah tetua agung seketika dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tetua agung mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin, ras dewa telah mendominasi alam surga selama puluhan ribu tahun. Selain kaum Empyrean, tidak ada seorang pun yang mampu mengaktifkan kekuatan ilahi Dao Surgawi. Untuk dapat mengaktifkannya, kekuatan ilahi Surgawi Dao, seseorang harus memiliki garis keturunan yang sangat murni dari ras dewa. Bagaimana Winsado dapat mengaktifkan kekuatan ilahi Surgawi Dao? Ini juga yang dianggap aneh oleh bawahan ini. Jika Winsado benar-benar memiliki garis keturunan murni dari ras dewa, secara logis, budidayanya seharusnya tidak hanya di alam Raja Surgawi. Namun, Winsado telah mengaktifkan kekuatan ilahi Dao Surgawi. Bawahan ini benar-benar tidak mengerti. Kata yang mulia. Tetua Agung mengerutkan kening dan berkata, identitas bayangan angin ini tidak sederhana. Saya khawatir dia adalah keturunan yang diasuh oleh dewa naga. Orang ini harus dilenyapkan dan tidak boleh dibiarkan tumbuh. Sang Empyrean belum bangun dari tidurnya. Bawahan ini khawatir jika kita berhadapan dengan Winsado, para dewa naga akan mengambil kesempatan ini untuk bertindak. Kita tidak punya siapapun yang bisa menghadapi dewa naga Empyrean. Yang mulia mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Empyrean bisa dibangunkan. Tidak perlu khawatir. Tetua Agung melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bayangan angin memiliki garis keturunan yang sangat murni. Orang ini jelas merupakan harapan para dewa naga. Kita tidak boleh membiarkan dewa naga bangkit dari abu. Ya, penatua yang hebat. Yang mulia berkata dengan hormat. Saat Tetua Agung selesai berbicara, sosoknya telah menghilang ke udara. Yang mulia meninggalkan aula utama dan tiba di alun-alun dalam sekejap. Dia mengirimkan transmisi suara dan memerintahkan, Delapan Kaisar Langit Agung, dengarkan perintahku. Tetua Agung telah memerintahkan untuk membunuh Win Sado. Kami mematuhi perintah Tetua Agung. Delapan Kaisar Langit Agung menjawab dengan hormat. Berita yang tiba-tiba itu membuat Delapan Kaisar Langit Agung sangat gembira. Bocah busuk. Tunggu dan lihat saja. Kaisar Langit ini secara pribadi akan mencabik-cabikmu. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Kaisar Langit Sura berkata dengan sengit. Dengan perintah Tetua Agung dari Tetua Agung Kuil Surgawi, mereka bisa menyerang dengan tidak hati-hati dan menghapus penghinaan mereka sebelumnya. Dewan Aga pasti memiliki pembangkit tenaga listrik yang melindungi Win Sado dalam kegelapan. Kursi ini ingin melihat siapa orang itu. Mata yang mulia bersinar dengan cahaya dingin. Di puncak gunung yang mengjulang tinggi, cahaya kemasan muncul dari udara tipis. Cahaya kemasan itulah yang melindungi Feng Wuchen. Feng Wuchen yang terluka parah perlahan mendarat di atas batu saat cahaya kemasan perlahan menghilang. Tuan, cepat konsumsi pil penyembuh. Suara pedang Dewan Aga terdengar. Feng Wuchen yang terluka parah merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Sangat sulit baginya untuk mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya. Begitu pil itu masuk ke perutnya, itu langsung berubah menjadi kekuatan obat yang sangat besar yang mengalir melalui anggota badan dan tulang Feng Wuchen. Itu dengan cepat menyembuhkan luka Feng Wuchen. Pil reinkarnasi roh darah yang disempurnakan Feng Wuchen memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Setelah lukanya sedikit sembuh, Feng Wuchen memasuki lantai tujuh pagoda sembilan kosmos untuk menyembuhkan lukanya. Serangan Gu Xing Feng sangat kejam. Jika bukan karena tubuh fisik Feng Wuchen yang super kuat, dia pasti sudah mati sekarang. Gu Xing Feng, selama aku masih hidup, bahkan jika ini adalah nafas terakhirku, tanggal kematianmu tidak akan lama lagi. Feng Wuchen berkata dengan keras di dalam hatinya. Dia hampir mati dua kali di tangan Gu Xing Feng. Bagaimana Feng Wuchen bisa menghindarinya? 1259. Empat jam kemudian, dengan bantuan ramuan reinkarnasi roh darah, luka Feng Wuchen telah pulih sebesar 60 persen. Wajah pucatnya kembali berwarna, dan rasa sakit di tubuhnya telah hilang. Saya baru saja menerobos ke tahap pertengahan alam Raja Langit dan saya bertemu Gu Xing Feng. Sungguh sial. Feng Wuchen berkata dengan tidak senang. Berbicara tentang Gu Xing Feng, Feng Wuchen diliputi amarah. Feng Wuchen tidak sabar untuk mencabik-cabik Gu Xing Feng. Namun, dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, dia jauh dari lawan Gu Xing Feng. Feng Wuchen hanya bisa menahannya untuk saat ini. Saya tidak tahu siapa yang menyelamatkan saya, tapi saya yakin itu adalah Kaisar Surgawi. Feng Wuchen diam-diam penasaran, siapa orang itu dan mengapa mereka menyelamatkannya. Feng Wuchen tidak bisa memikirkan siapapun, tapi yang pasti itu bukan Ying Hun dan yang lainnya. Karena dia tidak tahu siapa orang itu dan orang yang menyelamatkannya tidak muncul, Feng Wuchen tidak bisa menebaknya. Saya harus menerobos ke alam Dewa Surgawi sesegera mungkin. Menerobos ke alam Dewa Surgawi adalah tantangan besar. Saya perlu membuat obat mujarab terobosan. Di antara ramuan yang saya dapatkan dari makam Surgawi, saya bisa meramua obat mujarab dari alam Dewa Surgawi. Feng Wuchen berpikir sendiri sambil menyembuhkan lukanya. Dua kali dia hampir mati di tangan Gu Xing Feng, itu merangsang keinginan Feng Wuchen akan kekuasaan. Namun, apa yang Feng Wuchen tidak ketahui adalah bahwa tetua agung dari kuil Surgawi telah memberikan perintah untuk menyingkirkannya. Delapan kaisar langit akan menyerangnya lagi, dan itu tidak akan lama. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu, dan luka Feng Wuchen telah sembuh. Setelah lukanya sembuh, Feng Wuchen segera bergegas ke kediaman Guru Surgawi. Feng Wuchen ingin memastikan apakah Dong Huang Yue ditangkap oleh Gu Xing Feng. Ibu kota roh sangat jauh dari ibu kota Surgawi. Mengapa tidak ada susunan teleportasi? Feng Wuchen mengalami depresi. Dengan budidayanya, diperlukan waktu beberapa jam untuk sampai ke kediaman Guru Surgawi. Setelah terbang dengan sedih selama empat jam, Feng Wuchen tiba di Tiandu. Ini sudah merupakan kecepatan tercepat. Untuk mencapai kediaman Guru Surgawi, seseorang harus melewati ibu kota. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai kediaman Guru Surgawi. Feng Wuchen berjalan di jalanan ibu kota yang ramai. Tempat itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, dan orang-orang berjalan bola balik. Aku tidak bisa merasakan energi jiwa Dong Huang Yue. Dong Huang Qing dan gunung Dong Huang baik-baik saja. Tapi apakah Gu Xing Feng hanya menangkap Dong Huang Yue? Feng Wuchen mengerutkan kening, merasa semakin khawatir di dalam hatinya. Namun yang membuat Feng Wuchen merasa aneh adalah ketika sesuatu terjadi pada Dong Huang Yue. Mengapa tidak ada orang dari Istana Abadi Guru Surgawi yang memberitahunya? Saat ini, di seberang jalan, enam pemuda dan pemudi sedang berbicara dengan keras sambil berjalan. Orang-orang yang lewat di jalan menghindarinya karena ketakutan. Selamat kepada kakak Murong karena telah menerobos ke alam Raja Surga. Dengan kekuatan kakak Murong, tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi Santong dalam waktu setengah bulan. Hari ini, saya akan mengadakan jamuan makan besar untuk merayakan kakak Murong. Mari kita rayakan terlebih dahulu kakak Murong mengalahkan Santong. Seorang pria berkata dengan gembira. Wajah Murong Feng dipenuhi dengan kebanggaan saat dia tersenyum bahagia, adik Hou sangat perhatian. Pria yang dipanggil sebagai adik Hou adalah tuan muda klan Hou, Hou Zheng Nan, salah satu klan besar di ibu kota. Kakak Murong memang jenius di ibu kota kita. Melihat seluruh Tiandu, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan kakak Murong. Kakak Murong bisa dikatakan jenius sejati. Pria lain tersanjung, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Pria ini adalah tuan muda klan Luo, Luo Bufan, yang berada pada tahap akhir dari alam Raja Surgawi. Haha, Murong Feng tertawa gembira, suasana hatinya sangat baik. Pemimpin pria berkulit putih adalah tuan muda klan Murong, Murong Feng. Pada usia 27 atau 28 tahun, dia telah melangkah ke alam Raja Surgawi. Dapat dilihat bahwa bakat orang ini sangat tinggi. Klan Murong adalah klan besar di ibu kota. Mereka adalah kepala semua klan besar di ibu kota. Mereka sangat kuat dan memiliki dasar yang dalam. Murong Feng tampan dan percaya diri, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Ada dua wanita muda dan cantik di sampingnya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki dua wanita cantik di pelukannya. Tentu saja, kakak Murong adalah salah satu dari tiga orang jenius di ibu kota kita. Seorang wanita cantik di sampingnya tersenyum dan berkata. Wajah Murong Feng tampak seperti sedang menikmati sanjungan. Jejak arogansi muncul di wajah bangganya. Kakak Murong, seseorang menghalangi jalan kita. Saat ini, Hou Zheng Nan menatap Feng Wuchen dan berkata dengan dingin. Orang ini punya nyali. Dia benar-benar berani menghalangi jalan kakak Murong. Dia pasti lelah hidup. Wajah Luo Bu Fan menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Dia segera melangkah maju saat dia berbicara. Di ibu kota, mereka seperti kaisar. Siapa yang berani menghentikan mereka? Tapi sekarang, seseorang menghalangi jalan mereka. Terlebih lagi, dia bahkan tidak melihatnya. Dia tampak sombong seolah-olah dia tidak menaruhnya di matanya. Orang ini tidak lain adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen sedang memikirkan hal lain saat ini, dan tidak memperhatikan Murong Feng dan yang lainnya berjalan ke arahnya di jalan. Hai, anak nakal, apakah kamu buta? Luo Bu Fan melangkah maju dan mendorong bahu Feng Wuchen dengan keras. Dia berteriak dengan marah, kamu punya nyali. Apakah kamu lelah hidup? Beraninya kamu menghalangi jalan kakak Murong. Tiba-tiba didorong oleh seseorang, Feng Wuchen terbangun dari pikirannya. Dia sedikit mengernyit dan menatap Luo Bu Fan di depannya. Dia kemudian melihat ke arah Murong Feng dan orang lain di belakangnya. Sekilas Feng Wuchen dapat mengetahui bahwa Murong Feng dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Kalau tidak, mengapa tidak ada seorang pun di jalan yang semula ramai? Namun, Feng Wuchen tidak terlalu peduli. Dia kemudian berkata dengan acu-ta'acu, Maaf, saya sedang memikirkan sesuatu dan tidak menyadarinya. Setelah berbicara, Feng Wuchen menyingkir. Apa, Anda pikir Anda sudah selesai hanya dengan permintaan maaf? Luo Bu Fan berteriak dingin dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Lalu apa yang kamu inginkan? Feng Wuchen memandang Luo Bu Fan tanpa rasa takut. Tidak banyak. Merangkaklah di bawah kakiku dan aku akan memperlakukanmu seperti kentut. Luo Bu Fan mencibir dengan arogan. Aku sudah minta maaf. Kenapa kamu harus bertindak terlalu jauh? Lagi pula, ini hanya masalah kecil. Feng Wuchen mengerutkan kening. Feng Wuchen telah melihat terlalu banyak tuan muda sombong seperti Luo Bu Fan. Apa, jadi bagaimana jika saya bertindak terlalu jauh? Bajingan kecil sepertimu? Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang akan kukalahkan sampai mati dalam setahun. Luo Bu Fan menjadi semakin arogan saat dia berbicara, seolah dia ingin tampil baik di depan Murong Feng. Saudara Luo, beri anak ini pelajaran dan biarkan dia mengingatnya. Kebetulan kakak Murong baru saja menerobos ke alam Raja Surgawi. Mari kita beri dia kesenangan. Hou Zeng Nan mencibir mengejek. Mendengar ini, wajah Luo Bu Fan menunjukkan senyuman mengejek. Dia mencibir dan berkata, ide bagus. Luo Bu Fan menatap Feng Wuchen dengan jahat dan mencibir, Nak, bagaimana kamu ingin aku memberimu pelajaran? Budidaya Luo Bu Fan telah mencapai tahap akhir dari alam Raja Surgawi. Di antara rekan-rekannya, kekuatannya tidak buruk. Luo Bu Fan yang arogan berbicara dengan kejam. Feng Wuchen, yang awalnya tidak mau mempedulikannya, sangat marah. Wajah Feng Wuchen menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, Sebelum kamu bergerak, sebaiknya kamu tidak menyesalinya. Oh, kamu cukup sombong. Anda berani mengancam saya. Tahukah Anda apa konsekuensinya? Wajah Luo Bu Fan langsung berubah muram, dan matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang ganas. 1260 Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, tapi aku tahu apa yang akan terjadi padamu. Feng Wuchen menjawab dengan dingin tanpa rasa takut. Dia sangat mendominasi. Orang ini cukup sombong. Wajah Hou Zeng Nan menjadi dingin saat dia menatap Feng Wuchen. Murong Feng berkata dengan dingin, Biasanya orang sombong sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tapi konsekuensinya adalah kematian. Tidak ada yang tahu siapa yang sombong, tapi kata-kata Murong Feng tidak diragukan lagi mengacu pada diri mereka sendiri. Tentu saja, di mata Murong Feng, itu mungkin bukan kesombongan, tapi kepercayaan diri. Feng Wuchen mengalami konflik dengan Luo Bu Fan dan yang lainnya. Banyak orang di jalan yang menonton dari jauh, dan pavilion di kedua sisi jalan juga dipenuhi penonton. Anak ini bukan dari ibu kota kita, jika tidak, bagaimana dia berani bermusuhan dengan Tuan Muda Murong? Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Terkadang, menjadi terlalu pemarah bukanlah hal yang baik. Lebih baik bertahan sebentar untuk menghindari bencana yang fatal. Huh, anak ini pasti sudah mati. Tuan Muda Murong dan yang lainnya adalah tiran di ibu kota, siapa yang berani memprovokasi mereka. Mereka benar-benar tidak punya mata. Kerumunan di pavilion menggelengkan kepala. Penduduk ibu kota tahu tentang Murong Feng dan Luo Bu Fan, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Anak nakal, Anda sedang mendekati kematian. Mendengar kata-kata arogan Feng Wuchen, Luo Bu Fan sangat marah. Dengan ekspresi garang, dia meraung dan meninju Feng Wuchen. Jika Luo Bu Fan tidak bergerak, tidak akan terjadi apa-apa. Namun jika dia mengambil tindakan, konsekuensinya akan berbeda. Bang! Feng Wuchen tidak berekspresi, tetapi dia membalas pukulan itu dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, dia dengan mudah memblokir pukulan Luo Bu Fan, dan gelombang udara yang kuat menyapu. Oh, untuk dapat memblokir serangan saya, Anda tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Pantas saja kamu berani sombong di depanku. Luo Bu Fan berkata dengan terkejut, dan keganasan di matanya semakin meningkat. Kamu punya kemampuan, tapi kamu terlalu sombong. Hou Zeng Nan mencibir. Murong Feng sedikit mengernyit, dan berpikir, saya tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Oh, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bocah ini memiliki beberapa kemampuan, dan kekuatannya tampaknya setara dengan Tuan Mudaluo. Kerumunan di sekitarnya juga sangat terkejut, tapi itu saja. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen akan mampu mengalahkan tiga keluarga besar di ibu kota. Namun, di antara kerumunan, ada satu orang yang menatap Feng Wuchen dengan bingung. Dia, dia terlihat seperti orang itu. Pada hari kediaman abadi guru surgawi merekrut murid, punggung Tuan Feng tampak seperti dia, seseorang bergumam dengan suara rendah. Terlebih lagi, semakin dia memandangnya, semakin dia merasakan kemiripannya. Rasa takut yang kuat telah muncul di hatinya. Di balkon loteng tertentu di jalan, wajah seorang pria dipenuhi dengan ketakutan ketika dia berkata dengan suara gemetar, dia. Dia sepertinya adalah Feng, Tuan Feng. Tidak banyak orang yang mengenal Feng Wuchen. Saat itu, Feng Wuchen tidak tinggal di ibu kota. Hanya master prasasti yang naik gunung untuk ujian dan orang-orang yang menemani mereka yang melihat barisan Feng Wuchen. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak akan berani memastikannya. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dari tubuh Luobufan. Seluruh tubuhnya diliputi lampu hijau. Kekuatan yang lebih menakutkan terkondensasi di tinjunya saat dia berencana untuk memukul balik Feng Wuchen. Hah! Bibir Feng Wuchen melengkung menyeringai menghina. Bagaimana ini mungkin? Saat kekuatan yang dipadatkan Luobufan menjadi semakin kuat, bahkan kekuatan penuhnya tidak dapat mengguncang Feng Wuchen sama sekali. Ini mengejutkannya. Anak baik, kultivasi orang ini mungkin berada di alam Raja Surga. Aku benar-benar meremehkannya. Wajah Hou Zeng Nan berubah muram. Untuk dapat memblokir serangan habis-habisan saudara Luoh hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia memang berada di alam Raja Surga. Kata Murong Feng dengan dingin dan wajahnya menjadi sangat dingin. Aku salah menilai dia. Aku benar-benar salah menilai dia. Anak ini adalah ahli rilem Kerajaan Surga. Tubuh fisik yang kuat. Dia bisa memblokir serangan habis-habisan Tuan Muda Luoh tanpa menggunakan kekuatan apapun. Pantas saja dia berani melawan Tuan Muda Murong dan yang lainnya. Ternyata dia adalah ahli alam Kerajaan Surga. Akan lebih baik jika dia bisa memberi pelajaran pada Tuan Muda Luoh dan yang lainnya, tapi aku khawatir anak ini tidak akan bisa meninggalkan ibu kota hidup-hidup. Para pembudidaya di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat saat mata mereka yang terkejut tertuju pada Feng Wuchen. Kamu, kamu berada di alam Raja Surga. Luoh Bufan memandang Feng Wuchen dengan kaget. Kamu menebak dengan benar. Feng Wuchen mencibir. Lengannya tiba-tiba bergetar ketika kekuatan kejam yang kejam meledak. Tidak baik, wajah Luoh Bufan tiba-tiba berubah, tapi sudah terlambat untuk mengelak. Ledakan. Retakan. Kekuatan kasar yang kejam meledak dengan keras. Wajah Luoh Bufan berkedut hebat saat suara patah tulang terdengar. Luoh Bufan berteriak saat tubuhnya terbang keluar. Tangan saya, tanganku patah. Luoh Bufan berteriak ngeri. Feng Wuchen mematahkan lengan Luoh Bufan dengan satu telapak tangan. Kekuatannya sangat kejam. Namun, Feng Wuchen telah menunjukkan belas kasihan. Mematahkan lengan Luoh Bufan hanyalah sebuah pelajaran kecil. Jika Feng Wuchen ingin membunuhnya, itu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Kekuatan kasar yang kejam. Wajah Murong Feng sedikit berubah saat dia diam-diam terkejut dengan kekuatan Feng Wuchen. Saudara Luoh. Hou Zengnan menjadi pucat karena ketakutan saat dia berkeringat dingin. Dia tidak menyangka Feng Wuchen begitu kejam. Kuat. Kekuatan anak ini sebenarnya sangat kejam. Lengan Tuan Muda Luoh patah. Anak ini punya nyali. Apakah dia tidak mengetahui identitas Tuan Muda Luoh? Dia hanya mendekati kematian. Dia benar-benar berani mematahkan lengan Tuan Muda Luoh. Ini adalah ibu kotanya. Kerumunan di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen menjadi begitu kejam dan mematahkan lengan Luoh Bufan. Saat ini, semua orang merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Aku baru saja mengatakan bahwa aku tahu apa yang akan terjadi padamu, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh sambil melirik Luoh Bufan yang berteriak ketakutan. Kakak Murong, bantu aku membalas dendam dan bunuh dia. Luoh Bufan meraung seperti orang gila sambil menahan rasa sakit di lengannya yang patah. Kakak Murong, bunuh dia. Hou Zengnan menatap Feng Wuchen dengan mata jahat. Wajah Murong Feng sangat dingin dan aura pembunuh yang dingin dan menggigit menyebar bersamaan dengan aura yang agung. Murong Feng menatap Feng Wuchen dengan dingin sambil memerintahkan, kekuatanmu memang tidak sederhana. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan ibu kota hidup-hidup. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, hanya karena aku secara tidak sengaja menghalangi jalanmu, kamu ingin membunuhku. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Saya sudah minta maaf, kenapa kamu masih agresif? Kekuatan adalah segalanya, kata Murong Feng dengan dingin sambil mengedarkan kekuatan Raja Langit tahap awal. Sepertinya dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan yang mengerikan meledak, menyebabkan jalanan berguncang hebat sementara pavilion di kedua sisi berada di ambang kehancuran. Bang! Saat dia selesai berbicara, Murong Feng tiba-tiba menginjak tanah. Dengan suara keras, sebuah kawah besar muncul di tanah. Sosok Murong Feng menyerbu ke arah Feng Wuchen secepat kilat. Serangannya cepat dan ganas.